Sesuai dari data Komisi Pemilihan Umum atau KPU PONROGO, dari jumlah DPT pada pilkada tahun 2020 yakni 759.045 jiwa, kini menyusut menjadi 748.754 jiwa per Desember 2021 atau berkurang 2 persen yakni 10.291 jiwa pemilih. Penyusutan signifikan jumlah pemilih ini diakibatkan dari pandemi COVID-19 lantaran terkonfirmasi yang meninggal dunia sebanyak 1.359 kasus. Ketua KPUD PONROGO, Munajat, mengatakan, selain karena meninggal dunia, sejumlah pemilih juga anggota TNI Polri hingga pindah tempat tinggal. Saat ini pihaknya rutin melakukan koordinasi dengan bis penduk capil dan bawah selu guna update data kependudukan di PONROGO. Hal ini guna menentukan jumlah datar pemilih berkelanjutan di Bumi Reok yang bakal menggunakan hak suara pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Kami sudah melakukan audiensi-audiensi dengan baik dari pihak pemerintahan di Kabupaten juga dengan TAPD dan juga dengan PEMDA serta dengan DPRD terkait persiapan-persiapan kita untuk menghadapi pilkada di tahun 2024 nanti. Mungkin untuk upaya untuk updating sendiri mungkin mulai di depan bulan awal? Ya kami setelah pilkada kemarin memang ada surat edaran dari KPURI untuk selalu membuat daftar pemilih berkelanjutan. Jadi kami setiap bulan itu mengadakan koordinasi baik dengan Dukcapil, dengan instansi-instansi terkait TNI dan Polri dan juga Bawaslu agar supaya terus mengupdate data kependudukan kita atau pemilih kita untuk lebih update lagi. Ya dan juga dengan laporan-laporan yang masuk baik dari TNI Polri dan juga dari Dukcapil sendiri akhirnya kita terus mengupdate. Karena apa? Dari TNI sendiri ada yang mungkin sudah pensiun ada yang juga masuk menjadi anggota TNI itu harus kita tindaklanjuti. Disinggung terkait kebutuhan anggaran pilkada 2024 Munajat mengaku masih melakukan penggodokan wacana anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD dan DPRD Ponrogo. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponrogo akan bersamaan dengan Pilgub Jatim. Ega Patria, JTV Ponrogo